Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya keluar dari kelas yang sudah kita daftar ke dalamnya di Google Classroom Karena kan ini sudah tahun ajaran baru, kelas yang kemarin sudah tidak dipakai lagi Dan juga bagaimana melampirkan file dalam bentuk video ataupun yang lainnya, terutama video di Google Classroom Pertama kita masuk ke Classroom dulu Nah, sekarang kita sudah masuk Classroom Untuk meng-un-enroll atau tidak mengikuti kelas yang sudah kita ikuti Kita bisa klik di titik 3 yang ada di sebelah kanan atas kelas Kalau diperhatikan, di sebelah kanan atas kelas itu ada titik 3, kita klik saja Ada batalkan pendaftaran atau un-enroll bahasa Inggrisnya Kita klik batalkan pendaftaran Kita klik batalkan pendaftaran lagi atau un-enroll lagi Kita tunggu sampai prosesnya selesai Nah, sekarang kita sudah resmi keluar dari kelas tersebut Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita ingin mengirimkan file atau melampirkan file di Google Classroom Oke, kita bisa masuk ke kelas yang sudah kita ikuti Ke tempat yang ingin kita kirimi tugas Misalnya ini di kelasnya Bu Maria Party ini, saya masuk Kita tunggu sampai loadingnya selesai Ada tugas baru, tanaman buah Kita klik Nah, di sini akan muncul Ada tugasnya dan juga Cara instruksi mengerjakan tugasnya Kalau kita lihat di bagian bawah ada tulisan tugas Anda Ada tanda panah ke atas Itu kita scroll ke atas Nah, ini saya sudah ngumpul ya Ngumpul tugasnya Saya akan batalkan saja untuk memberikan contoh Oke Sekarang kita bisa klik tambahkan lampiran Oke Di sini ada pilihan file ya Kita pilih file untuk memilih file yang akan kita kirim Bisa bentuk apa saja Bisa dalam bentuk file word, powerpoint, video atau apapun Kita klik file Kita pilih video yang akan kita kirim Misalnya Di sini video playback 4 Ini mau kita kirim Kita klik Nah, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai Mengirim di Google Classroom lebih baik Karena akan terlebih terorganisir bagi guru Jika Bapak Ibu mengirim lewat WhatsApp Akan rawan terhapus, hilang dan tertimpa-timpa Selain itu, file di WhatsApp akan terkopi saat Bapak Ibu kirim Saat Bapak Ibu mengirim file dari tempat Bapak Ibu ke guru melalui WhatsApp File-nya akan terkopi ke folder WhatsApp Folder internal WhatsApp Dan akan memenuhi bagian internal HP Menyebabkan HP menjadi lambat atau ngeheng ya Nah, setelah selesai Kita serahkan ya Serahkan Nah, serahkan tugas Kirim ulang Kalau belum kirim, tulisannya akan dikirim Nah Tuh Ya Terlihat Sudah Terkirim Berarti guru sudah menerima jawaban yang kita kirim Itu saya kirim 3 jenis file Ada Dalam bentuk Google Dokumen Picture atau Foto Dan juga Video lengkap Bisa semuanya Bisa dikirim Ukuran file-nya pun bisa sampai 50 MB Kalau tidak salah Bahkan bisa lebih Kalau besar Dia akan mengkompresnya Sendiri Jadi Jika videonya panjang Tidak terpotong-potong Seperti di WhatsApp Oke Itu tadi Tutorial tentang Bagaimana caranya Keluar dari kelas yang sudah kita daftar Dan juga Bagaimana caranya mengirimkan file Menggunakan Google Classroom Saya akan memberikan tambahan Di sini Bagaimana cara mengecek File-file yang ada di WhatsApp Di internal Yang pertama kita klik Manager file Nah disitu akan muncul Banyak sekali Ada Ini tampilannya berbeda-beda ya Bagi setiap HP Tapi intinya sama Pasti dia akan menampilkan Jelis-jelis file Entah audio, video, gambar Atau apapun Dan juga Memory internal dan eksternalnya Kita klik memory internal Dia ada di internal Nah Kita klik semua Biasanya ada juga yang langsung tampil semua Dia tidak Terpisah-pisah Kita cari folder WhatsApp Di dalamnya Ya Folder WhatsApp Kita cari Biasanya di bawah Karena W Kita klik Nah disini ada WhatsApp media Kita klik Nah disini ada media-media Yang kita terima Ataupun kita kirim Misalnya saya buka WhatsApp Video Ya Ada private Dan send Di folder send Terlihat ada 36 item Itu berarti ada 36 video Yang sudah saya kirim Ini ada di internal Dan ada di memory saya Yang lain juga Jadi ada dua file Di dalam Di dalam HP ini Kalau kita mau hapus Bisa saja Tapi ini penting Jadi jangan dihapus Bisa saya Kita akan lihat Di WhatsApp sticker Iya tuh Banyak sekali sticker Di dalamnya Sticker-sticker yang sudah terkirim Nah kita Caranya Adalah dengan cara Memblok semuanya Kita pilih Semua Dan kemudian kita hapus Hapus semua item Mungkin punya Bapak Ibu Tidak minta kode Seperti punya saya Tidak masalah Ya Nah Dengan begini Dengan begini akan Mengurangi beban Dan juga Jumlah file yang ada Di dalam internal memory Bapak Ibu Sehingga perempuan Rumah handphone Akan lebih baik Dan lebih lancar Hal ini bisa dilakukan Terus menerus Baik di WhatsApp Bagian image Video dan lain sebagainya Misalnya Kita Animated GIF Masih kosong Tidak ada Saya mau hapus File nya Tapi banyak yang penting Jadi seperti itu Contohnya Kita buka Kemudian kita hapus Di bagian send Atau terkirim Demikian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Dan Salam FM Sampai jumpa